Pempek Pistel Pempek Pistel, salah satu varian pempek yang menggunakan irisan pepaya muda sebagai isiannya. Inge, seorang pengusaha kuliner di Palembang, berkreasi dengan mengubah pempek Pistel dengan dipanggang atau warga Palembang menyebutnya tunu. Menggunakan bahan-bahan umumnya seperti tepung tapioca, tepung terigu, gula dan garam, serta irisan pepaya yang sudah direbus. Pembuatan Pistel tunu mudah. Campurkan terigu bersama bahan bumbu dengan air mendidih secukupnya, sambil diaduk rata hingga tercita adonan. Tambahkan tepung tapioca, lalu aduk rata. Kemudian bentuk pempek sedemikian rupa, sehingga membentuk wadah, lalu isi dengan irisan pepaya. Setelahnya tutup kembali dengan rapat. Pempek Pistel pun dipanggang. Agar tak gosong, panggang dengan api kecil sekitar 5 menit. Kita lagi mengeluarkan menu baru di kedai Pempek Pistel 888, itu Pistel tunu. Kenapa ditunu? Biar lebih aroma dari sagu dan terigunya itu keluar. Jadi aromanya wangi dan lebih garing ya, lebih garing. Dan kita nggak pakai minyak kalau ditunu berarti. Tunu tuh artinya dibakar. Isianya tuh, isianya Pistel kates muda, kalau kalian nggak tahu Pistel ya. Kates muda yang kita tumis. Jadi bener-bener kates yang masih muda banget, yang mati putih. Jadi pas digigit tuh kriuk-kriuk gitu, pas dipanggang ya. Meski tanpa digoreng, pempek Pistel tunu gurinya tak kalah. Menjadi menu favorit, ingin menjual pempek Pistel tunu ini hanya 10.000 rupiah dengan 6 pempek. Emris Kinurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.